Ada lagi, banyak lagi expander laper, nongkrong, ada XMOG, ada non-XMOG. Jadi ngobrol-ngobrol, sharing-sharing, sekarang kan terakhir ada full pump kita ya, problemnya. Di recall, ini digantiin, tau misi-misi. Ini pake proyek 3.0 yang full metal, bergas, basing, cross, chrome, batting. Ternyata sebelumnya dia pake proyek 3.0 juga, cuman yang bukannya full metal. Jadi terus nyangkut, dia punya high beam, karena high beamnya seperti ini. Selenoidnya, jadi beda bahan materialnya gitu. Bahan materialnya beda. Om, 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 om ya. Makasih, ya, thank you semua. Ini low beam-high beamnya, dik, thank you, dik. Tuh, jadi lebih terang, lebih, rembaknya lebih terbuka. Dibanding sebelumnya. Tadi nyangkut dia punya selenoid. Memang selenoid yang murah juga problem. Kita punya juga dulu sering seperti itu. Jadi nggak terbuka, nyangkut. Betul, karena dia punya dinamonya, nggak bagus. Gulungan dinamo itu. Saya tahu ngerti sedikit, karena gini tahun 90-an, waktu masih SMP, main Tamiya, dan suka gulung dinamo, culkin, gitu, kalau nggak salah ya. Namanya culkin, apa dah, das, gitu ya. Gulung dinamo sendiri, karena hobi, hobi main Tamiya, waktu masih Tamiya booming di Jakarta tahun 90-an, tuh di OP Kids, di pasar baru. Jadi selenoid yang murah juga problem. Ini yang murah nih. Ini yang punya kita. Ya, ini ternyata ada triple ini. Oh, tapi ininya masih plastik juga. Beda bahan-bahan. Mirip, tapi nggak sama. Thank you semua. Terima kasih.